Intro Hari ini kita dikabarkan dengan kebijakan-kebijakan sering yang tidak seru dengan rakyat Negara yang kaya katanya, negara yang kaya akan memberdaya alamnya Di bawah minyak, di atas minyak Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan pemuda potretik Indonesia Komisrat Kampus Universitas Pahlawan Bersama badan eksekutif mahasiswa Kampar melakukan aksi tolak kenaikan harga BBM Dan harga komoditi pangan di Bundaran Balai Bupati Kampar Pada hari Senin 5 September 2022 Orang yang terbebankan karena kenaikan BBM Yang signifikan angkanya, semangat kawan-kawanmu Semangat Hari ini kita sekalian turun ke jalan Untuk menyampaikan aggirasi-aggirasi dari orang tua kita Aggirasi-aggirasi dari bapak-bapak kita Ayah-ayah kita, ibu-ibu kita yang terbebankan oleh langkahnya atau oleh naiknya Adapun tuntutan mahasiswa sebagai lainnya Tolak kenaikan harga BBM yang mencekik rakyat Tolak undang-undang omnibus law Turunkan harga komoditi yang menyengsarakan rakyat Lawan rezim komprador yang tidak berpihak pada rakyat Itu diperlakuannya kebijakan Melainkan harga bahan-bahan BBM yang mencekik rakyat Semangat Kita tanya sedangkan mereka saja dia tahu Apa permasalahan sampai terjadinya kenaikan harga BBM pada saat ini Justru ketika harga BBM naik Justru ketika harga BBM naik sama saja Memperbesar angka kemiskinan di Indonesia Saat diwawancara korlap aksi Muhammad Alif Fadila Menyampaikan sangat menolak dengan adanya kenaikan harga BBM saat ini Bahwasannya kita anggap ini kebijakan tidak pro terhadap rakyat Dan sekali lagi kami sampaikan bahwasannya hari ini Pemerintah sudah mengkhianati konstitusinya Sudah jelas di Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3 mengatakan Bumi, air dan sisinya dikelola oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat Dan kami nilai hari ini Kenaikan harga BBM tidak membuat rakyat tidak makmur Menambah sengsara rakyat Pasca pandemi, ekonomi belum pulih Ditambah lagi dengan kejutan Hadiah Ulatau Republik Indonesia yang ke-77 ini Dengan adanya kenaikan BBM Dan kami kira ini adalah kepentingan-kepentingan kapitalis birokrat Kepentingan-kepentingan imperialis-imperialis yang ada di negara ini Ada berapa banyak orang yang terbubankan oleh ini Kami dari mahasiswa Kampar Yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Kampar Di sini diketua, dipimpin langsung oleh Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia Cabang Kampar, bahwasannya kami menolak kenaikan BBM Yang kedua, turunkan harga komuniti bangan Yang ketiga, tolak Omnibus Law Yang empat, lawan rezim komprador Sesampai di depan pagar areal kantor bupati Masa dihadang oleh pihak keamanan Karena dianggap masa mulai brutal Kemudian salah seorang wakil ketua DPRD Kampar Dari partai PKS Pahmi SE Beliau menjumpai masa dan mempersilahkan masuk ke gedung DPRD Kampar Untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka Dari Kabupaten Kampar Indra Nazarudin, Metro National TV melaporkan